Sidiq atau Jujur Amanah Tablet Fatonah Ini sifat-sifat Nabi Ini tidak perlu dijelaskan ya Sidiq itu Jujur Amanah itu bisa dipercaya Tablet itu beliau menyampaikan Semua yang harus beliau sampaikan Dan Fatonah Fatonah itu cerdas Kemudian bersih Bersih itu maksudnya Pak Rasulullah itu cinta kebersihan Nah ini pelajaran kita ya Ayo cinta kebersihan Semoga malam hari ini yang Naji sudah mandi semua Semoga bajunya juga dicuci Rasulullah itu suka kebersihan Rasulullah itu rambutnya sebahu tapi rapi Bukan rambut panjang tapi tidak pernah keramas Ya kamu titani ya kalau kamu ngobrol sama temenmu Temenmu balik-balik noleh ke sana Noleh ke sini Jangan-jangan itu menghindari Dekat-dekat kamu Wah maunya Ayo lah bersih ya Ayo cinta kebersihan Rasulullah sangat gemar kebersihan Gemar ibadah itu pasti Kemudian suhud Nah kemarin kita belajar Askepisme Rasulullah sudah mencontohkan itu Nanti ada penjelasannya Seperti apa gaya sederhana Askepisme Rasulullah Suhud itu berarti kondisi mental yang sudah Tidak mungkin bisa ditipu lagi oleh dunia Itu berarti orang yang suhud Kemudian beliau ini problem solver Ada masalah apapun para sahabat datang Beliau membeli solusi Ini problem solver Kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah Ayo jadi manusia yang problem solver Problem solver itu yang memberi solusi Bukan part of the problem Bukan kita yang masalah Apalagi troublemaker Gawih perkoro Gawih masalah Ya kalau bisa kehadiran kita Begitu kita hadir Ada masalah selesai Itu namanya problem solver Ayo latihan seperti itu Kemudian Living Quran Kalau ada yang tanya Rasulullah itu ahlaknya gimana sih Istri beliau Sayyidah Aisyah Bilangnya Rasulullah itu Hulu-kuhul Quran Akhlaknya Quran Jadi beliau ini Al-Quran yang hidup Makanya Kita tidak bisa bilang Pak saya Quran saja Langsung tidak pakai Rasulullah Rasulullah itu contoh telah Dan konkret Seperti itulah Menghidupkan Al-Quran Jadi karena beliau Living Quran Sekarang kan ada mata kuliah Di kampus jurusan tafsir itu Yang judulnya Living Quran Biasanya melihat ke daerah-daerah Bagaimana umat Islam Menghidupkan Al-Quran Sesuai versi lokal Masing-masing Nah Living Quran Paling utama Paling pokok Itu ya Rasulullah Kemudian Tidak berlebihan Apa-apa Sesuai dosisnya Yang pas Tidak ada yang berlebihan Itu baik Apapun itu Nanti ada banyak cerita Tentang bagaimana Rasulullah itu sebenarnya Hidupnya sangat Kalau pakai bahasa hari ini ya Yang sering diseminarkan Sangat modern Karena memang Hakikatnya Islam itu modern Agama kita itu Seimbang Ya duniawi Ya uhrawi Jadi Tidak ada praktek Penyiksaan diri Tapi juga tidak ada Terlalu dekat Dengan dunia Imba Harmonis Kemudian Tadi Menggembirakan Tadi sudah dijelaskan Terus Pemalu Jadi Rasulullah itu Di banyak kitab Disebut Pemalu Ada cerita Waktu beliau muda Satu ketika Ada kerja bareng-bareng Memperbaiki Kaabah Beliau ini terjatuh Sehingga Jubah beliau Tersingkap sedikit Sehingga betis Beliau kelihatan Tapi setelah itu Beliau malunya Luar biasa Dan setelah itu Tidak pernah lagi Beliau Memperlihatkan Anggota tubuhnya Jadi Ada seorang sahabat Yang bilang Bahwa Rasulullah itu Malunya Seperti Gadis Yang dipinggit Lembut Tawaduk Pemalu Tapi Jangan salah Kalau waktunya perang Ya sangat Pemberani Kemudian Rendah hati Tenang Ini kalau Bahasa Al-Quran Ya jiwanya Memang Levelnya Mutmainah Tidak mudah Panik Kenapa? Karena sudah Sepenuhnya Bersandar 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 pada Allah Disandari Dan itu Paten Sehingga hidup Tenang Wah Kalau begitu Saya besok Mau bersandar Pada Allah Saja Pak Silahkan Dicoba Tapi Biasanya Akan gagal Kalau ambisius Pengen Segera Sukses Pelan-pelan Latihan Karena Kalau Segera Saya buang Semua Yang duniawi Pak Saya Spread Pelan-pelan Kalau Dari Sangat Cinta Itu kan Tidak Bisa Tiba-tiba Dicerai Dipisah Begitu Saja Pelan-pelan Biar Latihan Tenang Tenang Itu kan Tidak Bisa Bukan Urusan Diomongkan Saya Tenang Tapi Fatin Kita Memang Tenang Saya Punya Teman Dulu Di Pondok Malam-malam Ke Kamar Kecil Dia Ini Penakut Tapi Gayanya Kayak Tidak Penakut Pas Di Dalam Ada Angin Pintu Kamar Kecilnya Bunyi Dia Teriak Saya Tidak Takut Saya Tidak Takut Teriaknya Saya Tidak Takut Tapi Teriak Saya Tidak Takut Menunjukkan Sedang Ketakutan Dia Jadi Takut Tidak Takut Ketenangan Tidak Bisa Dilihat Dari Om Saya Tenang Saya Tidak Apa-apa Saya Perilakumu Itu Bisa Membuktikan Kamu Tidak Tenang Dan Kamu Apa-apa Sebenarnya Makanya Yang Ambisius Pengen Langsung Pelan-pelan Wah Ini Saya Harus Niru Rasulullah Semuanya Alamat Gagal Sudah Ya Belan-belan Saya Bisa Niru Mulai Ini Pak Mulai Ini Pak Pelan Terus Beliau Empatik Empatik Itu Mampu Merasakan Yang Dirasakan Orang Yang Dirasakan Oleh Umat Beliau Baik Kita Lanjut Ada Lagi Jangan Lupa Yang Nulis Syafi'ur Rahman Mubarak Puri Dari India Nulis Ar-Rafiq Al-Makhtum Tentang Akhlaknya Rasulullah Juga Ya Yang Pertama Sangat Pemberani Kalau ini Semua Ngerti Tadi Sudah Dijelaskan Yang Kedua Dapat Dipercaya Rasulullah Itu Sudah Masyur Di Kalangan Masyarakat Arab Bahkan Sebelum Menjadi Nabi Beliau Ini Al-Amin Orang Yang Dapat Dipercaya Memang Beliau Bersih Dan Lurus Sejak Awal Kemudian Tawadu Tadi Sudah Dijelaskan Selalu Memenuhi Janji Memenuhi Janji Itu Kalau Memang Akatnya Jam Tujuh Jam Tujuh Jam Lapan Jam Lapan Kalau Kita Beda Kita Sering Nolot Tahun Lalu Dua Tiga Tahun Yang Lalu Yang Di Kita Ada Makcik Dan Makcik Dari Malaysia Yang Kuliah Di Sini Alhamdulillah Beliau Berdua Sudah Lulus Itu Minggu Minggu Pertama Beliau Kaget Waktu Kuliah Disini Pak Faiz Kalau Disini Kuliah Jam Tujuh Mulainya Memang Setengah Lapan Mahasiswanya Datang Setengah Lapan Dosennya Malah Lebih Lambat Lagi Lagi Terus Terus Saya Jawab Oh Beda Pakcik Kalau Di Indonesia Membaca Waktunya Beda Jadi Itu Bukan Salah Orang Yang Cara Membaca Waktunya Beda Untuk Menutupi Malu Saja Betapa Kita Itu Sering Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Bagian Dari Menepati Janji Kadang-kadang Kita Panitia Itu kan Kalau Ingin Yang Diundang Datangnya Jam Sembilan Kan Terus Diundang Ditulis Jam Delapan Kenapa Kalau Ditulis Jam Sembilan Datangnya Jam Sepuluh Dan Akhirnya Menyulitkan Kita Semua Itu kan Kalau Ada Apa-apa Dihitung Kan Ini Undangannya Jam Delapan Berarti Nanti Mulainya Jam Sembilan Saya Datang Jam Sembilan Baik Teladan Rasulullah Sesuai Akat Sesuai Yang Kita Janjikan Naji Filsafat Kalau Bisa Mulai Jam Lapan Selesai Jam Sepuluh Jam Sepuluh Atau Kita Pakai Prinsip Kalau Mulai Boleh Telat Selesainya Unten Atau Selesainya Lebih Awal Nah Kemudian Silaturahim Rasulullah Sangat Gemar Menyembung Bali Silat Penyayang Dan Lembut Terhadap Orang Lain Kalau Ini Mas Bersi Kalau Teman-teman Memang Sangat Ingin Meneladami Rasulullah Ayo Latihan Lembut Karena Memang Rasulullah Itu Lembut Ya Tidak Usah Pak Saya Memang Wataknya Gini Saya Latihan Manusia Mana Ada Yang Harga Mati Bisa Latihan Saya Dulu Dari Mojogerto Saya Dari Mojogerto Cara Ngomongnya Agak Kayak Surabaya Agak Medoknya Medok Agak Spontan Kayak Surabaya Tapi Sudah Hampir 30 Tahun Di Jogja Kalau Saya Pulang Mesti Orang Sana Bilang Mojogert Hilang Berarti Kan Bukan Harga Mati Jadi Kalau Teman-teman Merasa Karakter Saya Memang Begini Mau Apa Kamu Ubah Jadi Begitu Pasti Bisa Manusia Itu Tidak Seperti Binatang Yang Pakai Jadi Seperti Rasulullah Ayo Latihan Penyayang Kalau Ini Lebih Berat Suka Memaafkan Lapang Dada Hari Ini Sulit Memaafkan Sekarang Kita Budayanya Lapor Polisi Maaf Polisi Jalan Terus Belum Maaf Masih Harus Lewat Polisi Ayo Latihan Yang Longgar Hati Kita Apalagi Kalau Itu Hanya Urusan Kecil Ada Banyak Hal Penting Nanti Mungkin Menyita Waktu Kita Kalau Terlalu Kita Urusi Tapi Ayo Latihan Yang Longgar Rasulullah Itu Bahkan Ada Cerita Masyur Sekali Di Awal Beliau Da'wah Di Mekah Beliau Itu Tiap Pagi Ketika Ingin Sholat Di Ka'bah Itu Ada Seorang Tetangga Beliau Yang Sangat Benci Yang Itu Kalau Beliau Lewat Kadang Ditaburi Pasir Kadang Ditaburi Kotorannya Unta Kadang Diludahi Itu Sampai Putri Beliau Sayyidah Fatimah Itu Sering Membersihkan Bajunya Ayahnya Rambutnya Ayahnya Sampil Menangis Karena Usilnya Tetangganya Tapi Satu Ketika Pagi-pagi Rasulullah Jalan Ingin Ke Ka'bah Kok Tidak Ada Yang Melempar Kotoran Kok Tidak Ada Yang Mena Beri Pasir Ini Beliau Heran Ini Kemana Orangnya Ngopo Kehabisan Kotoran Kok Tidak Ada Yang Ngelempar Akhirnya Tanya Pada Orang Situ Ini Beliau Ini Yang Biasanya Ada Di Sini Kemana Oh Beliau Sakit Rasulullah Tadi Malam Beliau Sakit Nah Pagi Itu Langsung Rasulullah Menyenuk Orangnya Betapa Kaget Ini Musuh Yang Sangat Saya Benci Yang Tiap Hari Saya Sakiti Justru Yang Menyembuk Paling Awal Menyentuh Hati Dia Sehingga Kemudian Masuk Islam Itu Gaya Dakwah Rasulullah Jadi Kadang-kadang Justru Dengan Kelembutan Keterbukaan Hati Kemurahan Hati Dan Pemaaf Orang Tersentuh Geser Minam Biasanya Orang Itu Kalau Ditabrak Disalah Salah Dan Malah Sulit Untuk Sadar Bukan Berarti Tidak Tahu Itu Salah Saya Tahu Itu Salah Tapi Tidak Dengsi Mau Gimana Teman-teman Kan Sering Gitu Kan Kalau Disalahkan Itu Mesti Cari Cari Alasan Kamu Telat Sebenarnya Saya Tidak Pingin Telat Tapi Gimana Lagi Pinter Ngomong Kenapa Kamu Tahu Sebenarnya Salah Kenapa Cari Alasan Karena Ditabrak Langsung Coba Tadi Ngingatkannya Tidak Model Kenapa Kamu Telat Ayo Silahkan Masuk Dulu Nanti Belakangan Baru Ngomong Minggu Depan Kita Tidak Jangan Telat Yang Telat Itu Mungkin Bisa Berubah Tapi Kalau Ditabrak Langsung Kemungkinan Gensinya Keluar Sehingga Malah Tidak Jadi Lebih Baik Nah Ini Strategi Kayak Gini Sudah Jarang Ditemukan Kita Pinginnya Saling Tabrak Pinginnya Segera Orang Lain Harus Ikut Saya Selanjutnya Rasulullah Itu Pribadi Yang Penuh Kegembiraan Meskipun Kalau Tertawa Tidak Sampai Terbahak Kehadiran Beliau Selalu Mengembirakan Ada Istilah Rasulullah Itu Basam Basam Itu Selalu Tersenyum Meskipun Tidak Sedang Tersenyum Yang Didekat Beliau Merasa Disenyumi Kalau Mungkin Bahasa Aura Yang Mengembirakan Kehadirannya Ditunggu Tunggu Mungkin Kebalikannya Kita Kalau Teman-teman Kita Kan Kalau Kita Tidak Hadir Alhamdulillah Dia Tidak Datang Urusan Aman Kalau Dia Datang Kacung Sedih Tapi Kalau Rasulullah Tidak Kehadirannya Ditunggu Kemudian Rasulullah Itu Tentu Saja Rajin Ibadah Terus Cerdas Beliau Punya Fatona Kemudian Selalu Menyampaikan Kebenaran Meskipun Pahit Ada Banyak Kebenaran Yang Harus Kita Sampaikan Meskipun Kadang Wah ini Resiko Wah ini Baik Asal Tadi Cari Retorika Yang Pas Biar Manfaat Maslah Terus Yang Terakhir Sabar Ada Banyak Ujian Ada Banyak Kesulitan Tapi Beliau Tidak Pernah Putus Detil Urayanya Cari Di Kitab Syekh Sofi Urrohman Mubarak Uri Arrohid Al-Mahfru Kata Imam Ghazali Rasulullah Itu Ini Saya Rangkup Saja Karena Urayanya Puan jam Kalau Di Kitab Usia Pemurah Penyabar Adil Pemaaf Dermawan Pemberani Tapi Tawadu Pasangan Ideal Bagi Yang Belum Punya Pasangan Tapi Sulit Kamu Nyari Kembaran Memurah Penyabar Yang Pelit Banyak Pemurah Tapi Sabar Terus Adil Dan Pemaaf Dermawan Pemberani Tapi Tawadu Ada Banyak Cerita Keberanian Rasulullah Ada Beberapa Riwayat Itu Waktu Perang Kalau Sudah Kepepet Para Sahabat Itu Berlindung Di Belakang Rasulullah Karena Beliau Memang Karakternya Antara Lain Pemberani Tapi Tawadu Tawadu Itu Berarti Tidak Suka Menonjolkan Diri Menyombongkan Diri Meskipun Beliau Levelnya Yang Paling Dicintai Oleh Nah Ada Beberapa Yang Saya Warnai Merah Kalimat Menarik Dari Imam Ghazali Rasulullah Itu Sangat Menjaga Perasaannya Orang Beliau Tidak Serta Merta Menyatakan Sesuatu Yang Tidak Disukai Atau Tidak Disetuju Jadi Kalau Tidak Seneng Tidak Tidak Langsung Komentar Kalau Di Isyak Itu Diceritakan Satu Ketika Ada Seorang Sahabat Yang Menghadap Rasulullah Pakai Baju Kuning Nyolo Yang Itu Kalau Dilihat Mungkin Juga Tidak Enak Tidak Tidak Cocok Tidak Sesuai Mungkin Sahabat Yang lain Juga Terganggu Tapi Tidak Enak Ada Rasulullah Rasulullah Tidak 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 Kostumnya Orang Ini Baju Kuning Yang Menyalah Duduknya Paling Depan Sehingga Baju Yang Lain Tapi Tidak Diingatkan Baru Setelah Orang Itu Pergi Rasulullah Bilang Kalau Ada Temannya Atau Ada Tetangganya Yang Bisa Mengingatkan Dia Bahwa Cara Berbusana Semacam Itu Tidak Terlalu Bagus Akan Lebih Baik Tapi Orangnya Sudah Tidak Ada Nah Itu Mungkin Tetangganya Tapi Kan Tidak Langsung Di Depan Orang Banyak Kalau Kita Mungkin Mas Mas Baju Kayak Bitu Dipak Mungkin Kita Gitu Kalau Rasulullah Tidak Orangnya Bisa Tersinggung Malu Mungkin Dia Setuju Tapi Ketika Dideklar Di Depan Orang Banyak Kita Hari Ini Tidak Cuma Di Depan Orang Banyak Di Depan Orang Seluruh Dunia Pake Medsos Pake Instagram Pake Youtube Jadi Iya Dalam Hidup Ini Banyak Yang Kita Tidak Cocok Kita Ingatkan Cuma Dengan Cara Mengingatkan Yang Tidak Nambah Masalah Kadang Kadang Kita Ini Kebenaran Harus Diingatkan Kalau Tidak Kita Ingatkan Nanti Kayak Gini Terus Tugas Kita Da'wah Ini Tapi Cari Jalan Yang Tidak Nambah Masalah Cari Retorika Selembut Mungkin Itu Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Baik Ada lagi Yang kedua Kata Imam Wazali Beliau Ini Tidak Pernah Marah Kalau Terpaksa Marah Atau Menegur Seseorang Biasanya Setelah Itu Diikuti Dengan Semacam Hiburan Hiburan Jadi Semacam Menenangkan Dia Karena Yang Memarahi Rasulullah Yang Menegur Rasulullah Ini kan Orang Bisa Panik Nah Tapi Setelah Itu Rasulullah Terlalu Panik Pokoknya Dihibur Mungkin Kayak Kita Pas Lagi Marah Sama Temen Sudah Terlanjur Memarahi Terus Kita Nyesel Wah Tadi aku Marah Sampai Segitunya Terus Kita Hibur Dia Maaf Ya Tadi aku Kelepasan Ngomong Semoga Kita Bisa Belajar Lebih Baik Jadi Menghibur Tidak Setelah Dimarahi Yos Pokoknya Yos Saya Tahu Saya Tadi Lepas Marah Tapi Salamu Dewi Memang Kamu Itu Tidak Begitu Dihibur Jadi Peringatannya Masuk Tegurannya Masuk Tapi Kita Tidak Putus Persahabatan Tidak Putus Pertemanan Ini Akhlaknya Rasulullah Yang Ketiga Mendahulukan Keperluan Orang Kemarin Banyak Ya Tema Tema Sejenis Ini Rasulullah Jenis Yang Seperti Itu Rasulullah Manusia Yang Kalau Bahasanya Al-Quran Ada Kalimat Jadi Mengutamakan Yang lain Meskipun Diri Mereka Juga Ada Kebutuhan Ada Cerita Di Isyaitus Satu Ketiga Ada Orang Minta Ke rumahnya Rasulullah Dikasih Karena Dikasih Besoknya Datang Datang Lagi Biar Dikasih Lagi Kan Banyak Orang Minta Minta Langganan Karena Ngerti Orang Baik Yang Punya Rumah Jadi Dia Sering Datang Hari Kedua Datang Dikasih Lagi Sama Rasulullah Hari Ketiga Datang Dikasih Lagi Hari Keempat Datang Rasulullah Tidak Punya Apa-apa Untuk Diberikan Kata Rasulullah Wah Hari Ini Saya Tidak Punya Apa-apa Silahkan Kamu Ngambil Apa Di Toko Atau Di Pasar Atas Nama Saya Nanti Biar Nanti Kalau Saya Punya Saya Yang Bayar Ini Kayaknya Rasulullah Jadi Tidak Emang Kalau Kita Perhitungannya Luar Biasa Yang Mau Saya Kasihkan Berapa Kadang-kadang Keliru Kayak Jumatan Buka Dompet Lama Sekali Keluarnya 2.000 Yang Keluar Lama Itu Kan Melih Yang 2.000 Tadi Mana Sudah Yang Kelihatan Kok Yang Seratusan Terus Untung Kamu Tidak Ngantuk Terus 50.000 Masuk Jadi Rasulullah Tidak Perhitungan Kalau Memang Punya Membenuh Baik Ini Gambaran Tapi Kalau Yang Ingin Detail Silahkan Dibaca Di Ih Ya Kulunut Din Imam Nusa Utzon Oh Nusa P Sind Kulunut selamat menikmati 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 selamat menikmati